Ini disorotan kami saudara mengikuti jejak Barada Eliezer. Bripka Riki Rizal kini mulai berani melawan skenario mantan atasannya, Irjen Verdi Sambo. Riki berani melawan setelah dipertemukan dengan keluarganya. Kuasa hukum Bripka Riki Rizal, Zena Dinda Devega. Dalam program Kompas Petang menyebut, kliennya berjanji akan membuka informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keberanian itu muncul setelah Riki bertemu dengan istri dan juga adik kandungnya. Meski demikian, Riki belum mengajukan permohonan sebagai justis kolaborator. Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya. Dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang RR. Jadi, Ishak Riki Rizal jadi atau tidak untuk mengajukan diri sebagai justis kolaborator? Masih belum, karena kita masih untuk melihat perkembangannya. Gimana ke depannya, apakah nanti ada ancaman. Tapi karena sampai saat ini, Bripka Riki sudah berbicara jujur, sampai saat ini juga tidak ada ancaman ataupun penekanan dari pihak manapun. Jadi, menurut kami belum perlu. Sementara itu, Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, Bripka Riki Rizal bisa mengajukan justis kolaborator apabila persyaratannya terpenuhi. LPSK mengatakan, pihaknya terbuka kepada siapapun yang ingin mengajukan perlindungan, meski belum pasti diterima. Bripka Riki Rizal, yang sedang... Perlindungan sebagai justis kolaborator itu memang harus dimohonkan oleh yang bersangkutan. Nah, dalam konteks permohonan perlindungan, biasanya LPSK akan melakukan kemudian seperti penelahan atau investigator. Ketua, itu LPSK juga akan melakukan penelusuran untuk mengetahui ini ancaman ada apa tidak. Nah, ancaman itu tentu adalah ancaman yang nyata. Nah, ini bisa tekanan psikis terhadap pemohon maupun juga terhadap keluarganya. Sementara itu, saudara, pengacara Baradi Eliezer membeberkan poin penting yang ditanyakan penyidik dalam pemeriksaan light detector kepada kliennya. Poin penting itu adalah soal siapa yang menembak Yosua hingga siapa yang memberikan perintah. Pengacara juga mengungkap ada beberapa perbaikan berita acara pemeriksaan terhadap Eliezer. Nah, apa yang diperiksa oleh tes light detector itu adalah terkait dengan pertanyaan yang ditujukan kepada klien saya diantarnya siapa yang melakukan penembakan kepada Yosua, siapa saja yang menembak, kemudian atas perintah siapa menembak. Nah, update sedikit menaik layang saya bahwa kemarin juga kami ada perbaikan BAP terkait dengan masih adanya keterangan yang berdasarkan skenario yang lama. Jadi kita cabut.